Intro Beruntung memilikimu bukti rekaman suara istri Ferdi Sambu Saat ajak begituan Brigadir J Informasi kali ini kami kutip dari suarajogja.id Tim Kuasa Hukum atau Pengacara Keluarga Brigadir Novriyansa Yosua Hutabarat Brigadir J Berjumpa dengan Kuasa Hukum Putri Ferdi Sambu Di Ruangan Pemeriksaan Direkturat Tindak Bidana Umum Bares Krimpolri, Jakarta Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J dihadiri oleh Kamarudin Simanjuntak dan rekannya Sedangkan Kuasa Hukum Putri Ferdi Sambu diwakili oleh tiga pengacaranya Dari kedua tim Kuasa Hukum hadir untuk kepentingan masing-masing Pihak Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J hadir memenuhi panggilan penyidik Untuk berita acara pemeriksaan atau BAP Sebagai saksi pelapor Sedang tim Kuasa Hukum Putri Ferdi Sambu datang untuk menyerahkan surat terkait Laporan yang dilayangkan kliennya Tentang dugaan pelecehan dan pengancaman pembunuhan Hari ini kami mengirimkan surat ke Pak Dirtibidum Terkait laporan klien kami untuk ditindaklanjuti Karena berdasarkan informasi yang kami terima Dirtibidum sudah menangani laporan terkait pencabulan maupun ancaman dari klien kami Jadi kami minta itu bisa ditindaklanjuti segera Kata Arman Pengacara Putri Ferdi Sambu lainnya Patra M. Zain menuturkan bahwa Ada tiga tujuan kedatangan mereka ke Bar Eskrim Yakni untuk memastikan laporan dari kliennya Karena pihaknya mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan Atau SP2HP Yang menyatakan semua syarat untuk dilakukan gelar perkara sudah terpenuhi Untuk kepastian hukum itu yang pertama kata Patra Tujuan kedua lanjut dia Untuk meminta perlindungan hukum Mengingat kliennya sebagai korban perempuan Sebagaimana dengan Undang-Undang TPKS Yang telah ditandatangani oleh Presiden tanggal 9 Mei tahun 2022 Kemudian yang ketiga untuk meminta proses penyelidikan harus utuh Komprehensif dan transparan Jadi harus dipaparkan semua peristiwa Kata Patra Sementara itu Kamarudin mengatakan tidak ada obrolan yang dilakukan saat pihaknya bertemu Dengan kuasa hukum Putri Ferdi Sambo Di lantai 4 Dirti Pidum Bar Eskrim Polri Ketemu tadi dia salam saya Memang tidak ada ngobrol salam hormat katanya Ya sudah kami salam Kata Kamarudin Menurut dia kedatangan tim kuasa hukum istri Ferdi Sambo sebagai pengalian isu Karena kasus yang dilaporkannya layak untuk dihentikan dengan menerbitkan surat Pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 Karena terlapor Brigadir C sudah meninggal dunia Itu hanya pengalian isu Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggung jawaban Itu pasti SP3 Itu hanya memperlambat kerja penyidik sini Ucap Kamarudin Sebelumnya Kepala Devisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyau Menyebutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam pengungkapan Kasus polisi tembak polisi Yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah K di propam nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo Masih terus berlanjut Hari ini infonya memeriksa saksi ahli dari LAFOR INAFIS dan Kedokteran Forensik Ucap Deddy Sementara itu Baris Krim Polri juga menangani laporan Dari pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Terkait dugaan pembunuhan berencana Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya